Angin puting beliung dan hujan deras merusak atap bangunan kantor salah satu partai di Ogan Komrikulu, Sumatera Selatan. Atap bangunan kantor yang terletak di Kelurahan Kemelak, Bindung, Langit, Batu Raja Timur, terangkat terbawa kuatnya angin. Tak hanya bangunan, dua tiang listrik pun roboh karena angin kencang itu. Robohnya tiang listrik membuat aliran listrik di kawasan tersebut padam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Satu unit alat berat milik pemerintah daerah setempat membersihkan atap bangunan yang menjuntai ke pinggir jalan. Sedangkan petugas PLN juga langsung memperbaiki kerusakan akibat tiupan angin kencang itu. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komrikulu, Sumatera Selatan.